Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Agung Riyadnog dari divisi Raja Sukses Properti Indok oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih dan apa sih pentingnya rasa percaya diri yang harus dimiliki oleh pentingnya rasa percaya diri yang harus dimiliki oleh para marketing pada dasarnya kepercayaan diri itu adalah impian bagi semua orang dan butuh usaha untuk melatihnya jadi rasa kepercayaan diri itu harus dilatih dari diri kita sendiri karena banyak kok manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari setiap orang ketika orang-orang tersebut memiliki rasa percaya diri yang baik atau yang bagus nah apa aja sih keuntungan positif dari rasa percaya diri itu yang pertama itu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru nah mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini itu akan menjadi dampak yang positif juga karena kamu akan sangat pandai berbahur dan memahami orang-orang sekitar dengan baik orang-orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi itu akan memiliki daya tarik tersendiri sehingga lingkungan baru akan mudah menerimanya dan kita juga akan lebih mudah berbahur dengan lingkungan baru tersebut kemudian poin yang berikutnya yaitu tidak takut ketika berbicara di depan banyak orang nah ketika kita mempunyai rasa kepercayaan diri itu yang baik itu akan mempermudah kita dalam melatih atau memilih kata ketika ketika kita akan berbicara di depan banyak orang nah keuntungannya itu apa ya istilahnya bisa bisa memiliki kosa kata-kosa kata atau bisa memilih mana yang baik mana kata-kata yang baik dan sopan ketika berhadapan dengan orang-orang orang banyak gitu ya kemudian poin yang berikutnya kemudian poin berikutnya adalah lebih banyak mengetahui kelebihan diri karena ketika kita mempunyai apa ya maksud dari kelebihan banyak mengetahui kelebihan diri itu ditemukan oleh orang percaya diri karena pada umumnya orang percaya diri itu lebih banyak melihat kepada kelebihan sehingga yang mudah untuk mengembangkan diri jadi kitanya sendiri ketika memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu akan mudah untuk mengembangkan diri kita apa ya mengembangkan diri kita melalui menjadi hal yang lebih positif lagi dan menemukan hal-hal yang baru yang itu akan menjadi dampak positif kepada kitanya kemudian poin berikutnya dari mempunyai rasa kepercaya diri yang tinggi itu atau yang baik itu memiliki relasi banyak relasi karena ketika kita memiliki kemampuan berbicara di depan orang banyak dan kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu tanpa disadari kita juga apa ya kita juga bisa membangun relasi dengan orang-orang baru itu akan menjadi sebuah hal yang pasti dan akan memiliki banyak relasi sehingga memudahkan kita saat membutuhkan suatu pekerjaan atau memasarkan suatu produk itu akan lebih mudah karena kita sudah mempunyai link atau relasi-relasi yang sudah berkomunikasi dengan baik dengan kitanya kemudian ketika itu sudah terlewati dan hal-hal yang poin-poin tadi kita sudah pernah lakukan itu akan menjadi pacuan pada diri kita ketika kita itu bahwa kita itu tidak takut dalam menghadapi sebuah tantangan hidup maksudnya disini adalah apa ya dari hal-hal yang sudah dilewatin tersebut akan memiliki kesanggupan dan keberanian untuk melewati segala tantangan hidup dan seringkali orang lain menganggap sepele terhadap kamu yang memiliki sifat persihai diri tapi pada kenyataannya kamu itu memiliki sifat yang kuat dan siap menghadapi tantangan dan yang apa ya yang diluar dari perkiraan orang-orang kebanyakan tentang kita gitu makanya penting sekali untuk kita sebagai marketing dalam memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena itu akan berdampak baik kepada kitanya sendiri baik di masa sekarang masa depan gitu mungkin itu aja sharing kita pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati